Tujuh fraksi DPRD Tabalong Sedin lalu mengesahkan empat rancangan peraturan daerah. Dua diantaranya merupakan perubahan atas peraturan daerah terdahulu yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi. Yaitu Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Raperda lainnya Raperda Pencabutan Perda Izin Gangguan yang bertentangan dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2017 karena dianggap menghambat percepatan investasi. Dan Raperda Retribusi Sampah menggantikan Perda Terdahulu nomor 8 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan persampahan dengan tujuan meningkatkan pelayanan persampahan dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Rancangan peraturan daerah yang telah disahkan ini pun diharapkan. Segera dapat ditindaklanjuti melalui peraturan bupati sehingga perda ini nantinya dapat berjalan maksimal.